Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Itilesius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin ke channel youtube Hiliang TV Yang pasti akan memberikan informasi Terbaru terhangat tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Jangan tombol lonceng Notifikasinya agar kalian Selalu mendapatkan informasi Terhangat tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin Sampaikan pada kesempatan kali ini Ada si Neng Cantik Yang sedang memposting Posting yang terbarunya Di akun instagram pribadi Ya tentunya Pertama disini ada Ayu Ting Ting Bersama dengan Krishna Farhreji Yang sedang tapi bersiapan lapor Dan informasi yang kedua Disini ada status terbaru Yang Bung Korea tuliskan Bersama dengan Ayu Ting Ting Pemirsa Kurang cerah Lihat foto ini langsung jadi cerah Asik banget Ayu terima kasih banyak Telah meluangkan waktu Ayu Ting Ting Ayu jalan-jalan dengan Bilikis lain kali Isu TV Tulis Bung Korea Di akun instagram pribadinya Yang merasa kurang cerah Karena tanpa foto Ayu Ting Ting Dari sini Bung Korea Fotonya bersama dengan Ayu Ting Ting Katanya tambah ceria Tak hanya Bung Korea Ayu Ting Ting pun memposting foto Yang sama dengan Bung Korea Selfie gave Tunggu Tunggu sel kita di Isu TV Itu menyenangkan Sampai jumpa lagi Terima kasih Tulis Ayu Ting Ting Di akun instagram pribadinya Yang memposting fotonya Juga di bersama dengan Bung Korea Wah Sudah tak sabar lagi Mimin menunggu kolaborasi Dari Ayu Dan juga Bung Korea Yang pastinya super cute banget Udah gak sabar Pengen nonton Dikisyo TV Kata Bung Korea Di akun instagram pribadinya Dan tak hanya itu Banyak sekali komentar Berdatangan Karena melihat postingan Mereka berdua Yang sama-sama kompak Memposting foto Dan juga kebersamaan mereka Ketika ada di Kisyo TV Selalu untuk Ayu Dan juga Bung Korea Semoga selalu kompak Masih selanjutnya juga Di sini ada Ayu Ting Ting Yang mengucapkan Konfrontation Untuk anak tercintanya E-girls Yang selalu Berbuat baik Dan di sini juga Ada status terbaru Yang dituliskan oleh Dororaki Rostami Di akun instagram pribadinya Yang memuji kebaikan Dari Bilkes Bumaya Bersama si baik Yang selalu ingat Cerita sedikit Mau ada syuting Dan celetuknya nanti Syuting dibayar gak bu? Dikis mau beli tiket konser Dikis buat Teguh iyo Nanti nonton Sama ya Anak sekecil ini Sudah ada pemikiran Untuk membahagiakan Orang lain Sehat terus ya Dikis Ulis leluh Rostami Di akun instagram pribadinya Yang memuji kebaikan Dari Bilkes Sukumairah Razak Yang masih kecil Namun Selalu ingat Dengan orang-orang Dia sampingnya Selalu-selalu Untuk kikis Dan juga Nurul Raya Rostami Begitu juga dengan Ayu Tinting Sehat selalu Semoga karirnya Selalu melejit Dan selalu Barat Jaya Ayu Tinting Terima kasih Selanjutnya Sangat kocak Terhipnotis Kita menuju Menuju ke Arak Talia Talia melihat Sosok Nenek Nenek Tak hanya keluarga Ruben Ria Rostami Pernah mengalami Hal yang sama Pipi Mati Tanpa ada angin Atau Gangguan listrik Rumah Rostami Dihuni hantu Perempuan Yang usianya Belum Dua puluhan Di dekat tangga Ada malu goib Lagi nih Hadir Rumah Ria Dan disini juga Ada Ayu Tinting Pemirsa Ayu Tinting Pernah merasakan Ada bau wangi Di sekitar kamarnya Nurul Sarawai Jayanto Ada sosok Yang menjadi Pelindung Ayu Dan keluarga Wah Ternyata Mereka juga Pernah mengalami Hal mistis Di rumahnya Semoga saja Apa yang mereka Rasakan Segera Biasa Berubah Menjadi Kebahagiaan Oke Sahabat semua Kita doakan Orang-orang Baik ini Selalu dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar selalu Terhina Dari Marah Bahaya Oke Sahabat Ini saja Informasi Informasi Yang dapat Mimin Sajikan Untuk Sahabat semua Pada kesempatan Kali ini Jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan cara Like Komen Serta Subscribenya Dikan tombol lonceng Notifikasinya Agar kalian Selalu Mendapatkan Informasi Informasi Terbaru Terhangat Tentunya Penyelidik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati